Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di Ibu Sama penyidik asesor Jadi tadi Ibu melaporkan Ada suatu Perkara 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 dalam artian Adanya tindakan suatu Seorang Melakukan pemukulan Pemukulan-pemukulan Oleh Bapak ini Bapak ini merasa kurang senang karena Ibu masuk ke lokasinya Tempat pengetahuan Ibu Ibu profesinya sebagai Tukang pencari Barang-barang bekas Mohon maaf Bu ya, kami tidak pernah merendahkan Seseorang Bu ya, apapun profesinya Bu Kami gak merendahkan Ibu sebagai pencari kara-kara Atau pencari barang bekas, enggak Jadi semua sama di mata hukum Bapak ini juga, udah kami anggap sebagai tokoh masyarakat juga Sama, Ibu dengan apa-apa sama bagi kami Gak ada yang lain, jadi memang Terjadinya suatu tindak pidana, terjadinya suatu Kasus itu, pasti ada sebab akibatnya Saya sudah sampaikan tadi kepada Ibu Bukan cuma Bapak ini yang merasa-resa Saya, saya sudah bilang tadi Sudah beberapa kampung yang saya jalani Di Kecamatan Kota Kasipini Itu semuanya yang diresahkan mereka Setiap Bapak ada sepeda yang terletak Di depan rumah, hilang Ada sepatu sendal, semua hilang Yang berusaha lewat siapa? Tukang, oknum pencari kare-kare Saya enggak menuduh Ibu ya Nah ini kita ada sepeda-peda yang tak bersalah Dan kejadian itu selama saya di setiap tahun-tahun Itu sudah resah masyarakat Sudah sangat resah Sudah sangat banyak resah masyarakat Tentang kegiatan-kegiatan oknum Bukan Ibu ya Jadi, saya amankan, laporkan ke polisi Bukan kalian langsung melakukan pemukulan Dan kegiatan ini Kegiatan ini yang dilakukan sekarang ini Kawan atau teman-teman oknum yang dilakukan ini Sudah sangat merasakan Bukan satu ke dua kali Dan saya boleh ceritakan Saya boleh kasih tau Dari tadi saya kasih tau Kami bukan sekali dua kali menggapkan kasus yang seperti ini Tukang kare-kare Mohon maaf, bukan merendahkan pekerjaannya Bukan sekali dua kali Ini penyelidik resmi ini ada Bukan sekali dua kali Yang kehilangan, kami proses Bukan sekali dua kali Udah berkali-kali Tapi kami masih punya batas toleransi Dan yang pemiliknya pun udahlah Kasihan Kasihan mereka Masih batas kasihan Mungkin Beliau ini Sudah Banyak yang Bukan cuma beliau ini aja lah Sudah banyak Tapi bukan menuduh ibu ya Bukan menuduh ibu Jadi Sekarang ini Seperti yang dibilang bapak ini tadi Dia basah Resah Karena banyak kegiatan tersebut Jadi kalau menurut Abang bagaimana Kira-kira tentang kegiatan ini Maksudnya Ikut aja Ibu ini mau jadi proses Terus saya ikut Iya makanya dari ibu Bagaimana yang terbaik Karena aku sakit di hidupkan bapak Lepas Kaget Kak bilang Kau udah aku bilang semua bapak Kami anak mumpah Kak Itulah bapak Kau bilang Kau mau ikut Kau mau ikut Kalau aku salah bu Oke bu Aku gak salah bapak Gak ada niat aku yang Gitu Kau pergi rumah bapak Maka ada niat aku cumpah Demi Allah Kailangan aku Ya rumah anggil Ya emang ibu ini numpang pipis Bisa aja dia tetap tincul Karena numpang pipis Nanti boleh Gak mungkin Pak aku pilih di rumah bapak pipis Maksudnya Ini anak langan kosong Kedalam sawit itu Numpang pipis Dan gitu nya Masa rumah karang-karang Numpang pipis ke rumah orang Jadi gak enak juga Bukan pekerjaan ibu itu Yang dikecilkan itu Saya kasih bilang dari itu Bukan Karena memang sudah banyak kejadian Aku tadi pak Minta maaf lagi sama bapak Bisa maaf lagi Pak Bidang-bidang bapak Memang bapak ini memang Uci Kali gak gemetal Apalagi kawan ku itu Kau lari Tapi aku gak sampaah lari Aku digimikan bapak Aku karena Apa lalu bilang pak Awak gak ada niat jahat Gitu lah prinsipku Pak Gitu lah Memang Kita maaf aku pak Udah begitu kan Ya saya gak Sebenarnya Pertama kan yang jelas Sering kehirangan Keduanya sampai Masuk pula ke dalam gudang Gaya Gak tau sih Ibu ini Gaya mana Tapi udah masuk Sebenarnya Kalau namanya Tidak pidana itu Tidak pidana itu 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 Niat dan Kesempatan Mungkin ini pun tidak niat Tapi kalau ada kesempatan Pasti ibu ambil juga Cukup bapak itu Kalau gak aku cakap Aku balik beti semua bapak itu 50 ribu 30 ribu Kuna kaya Anak aku udah bersyukur Aku pak Terusnya aku bilang Aku nampak Iya Makanya aku nampak Aku gak ada niat nampak Cukup bilang Cuma aku hanya nampak Kami nampak Kalau aku niat Kalau aku nampak Kalau ke dalam rumah bapak itu Dan aku kata Aku datang Sikgu di jalan Tapi itu tadi Spontan Karena saya larang ibu Terus kejadiannya juga Udah sering bu Hilang Hilang itu sering Jadi Ya demam Itu lah pengaruh Yang gak makan Dari pagi Pelajaran lah untuk nantinya Ibu sudah mendengar Bapak ini baru pulang Dari Jakarta Seminggu dia disana Menu makanannya Gak ada yang cocok Menu melayunya disana Beda Jadi mana disana Jadi baru pulang Dia sakit Mungkin ya Mungkin ada hapsi sedikit Jadi salam malam Ditambah juga Bapak ini sering kehilangan juga Kita maklum Bagaimana juga terjadi sama kita Kita tidak tahu juga kan Nah kita sulit mungkin berang Jadi Kalau memang permintaannya Yang tadi itu Apa ya Diambil titik temulah Dan ini bukan Kepolisian tidak pernah Memaksakan kedua pihak Untuk mendamaikan Tidak Memaksakan mendamai Harus Udah kamu tekan sekian Sekian Itu gak ada Harus kesepakatan kedua pihak juga Dan ini kita anggap Masalah ini memang Masalah salah pahaman Dan kami dari pihak Kepolisnya Tidak pernah menganggap Karena jabatan ini lebih tinggi Dan jabatan apa Profesinya Gak ada Sama semua di mata hukum Bagi kami Yang jelas Jangan sampai Sampai kerana hukum Kalau majibat saya Saya kan saya keluargan Apa Apa Tidak jalani gitu Ngapain kita berusaha menghukum Nanti Ribet urusannya Nanti Bukan kami tidak mau Hukum itu gak mandang Saya sapa Tapi kalau proses itu jalan Lama Itu aja Jelas lama Saya gak dapat prioritas loh Saya gak dapat prioritas Misalnya ibu ini Profesinya kayak gini Tapi kami gak sama Gak ada Mata hukum sama Gak ada Sama Gini aja Gak bisa cepat Kalau memang saya butuh Minta maaf ya Saya minta maaf lah Sama ibu Sama ibu juga semua Berlaku reporting Kayak gini Saya singkip pun bu Yang tak tahu Saya Ketaga saya dengar Bapak ini kok kayak gitu ya Misalnya Sebenarnya saya gak mau Tapi sudah terlanjur Kayak gini ya Gimana lagi Kebaran nasi Sudah jadi bubur kan Kalau minta maaf Saya minta maaf Benar Benar-benar Saya minta maaf Sama ibu Saya gak pernah mecehkan Profesi ibu apa Gak pernah Gitu pun gak Misalkan saya orang Melayu Disini Mentang-mentang Saya jadi orang Melayu Enggak Saya sadar Sesadar sadarnya Di depan hukum itu Sama kita Sama Ibu Misalkan mencari Tara-tara Sayang Bekerja diam Sama kok Kita juga sama Cuma kalau prosesnya Di dua tadi Kita gak bisa kan Secara keluarga Gak clear ya Kepaksa kan Mau gimana lagi Kalau namanya negaraku Kan ribetnya Tapi kalau siap ribet Saya pas aja Gimana lagi Bagaimana terlanjur Gak terjadi Kalau suruh Kalau kondisi dirim Kayak gini Pak ya Pak Gabi Pak maaf kok saya ribet Ribet Kerjaan Saya istirahat Saya merahkan badan Karena meriang Jadi saya boleh balik Jadi gimana Bu Bapak ini juga Dan minta maaf Kepada Ibu kan Sesuai dengan tadi Dan minta maaf juga Bagaimana menurut Ibu Bagaimana menurut Ibu Tadi Ibu bilang tadi Minta maaf Memang betul-betul Minta maaf Dibantu pengobatan Sesekianlah jumlahnya Ibu tadi minta sekian Seperti saya bilang tadi Kita tinggal dari Melayu Ada Pribahas Anda kan tak Pondukate Pondukubawah Misalnya Gak sesuai dengan Permintaan kita Ada apa Ada tarik ulurnya Itu maksudnya Maksudnya itu Seperti itu Sekarang Ibu lah Kalau minta maaf Beliau sudah minta maaf Cuman mungkin Minta maaf selesai Salaman Ya itu yang belum kan Nantilah kita tarik Sudah selesai Terima Minta Bagaimana menurut Ibu Tapi ini Ibu ya Ini selesai Jangan lagi nanti Aduan Aduan lagi nanti Kami gak diterima Kami dipaksa Kami ditekan Kami jangan Selesai Selesai disini Kalau memang tidak selesai Selesai Tadi permintaan Ibu Sudah minta maaf Oke dia minta maaf Alasannya udah dikasih tau Kalau menurutmu Masalah ini Redak sampai disini aja Ya redak sampai disini Kalau Bapak ini Minta maaf Sekarang tergantung sama kau Kalau secara apa Kekeluargaan Kekeluargaan Ya kan Pak Udah minta maaf Ya kemana Ikhlas tau Udah lah Sama-sama disini Gak ada manusia yang sempurna Masih ada kesilapan Bapak ini tadi udah siap juga ya kan Pak Sampai pukul gitu kan Pengaruhnya dibilang Bapak ini Tadi mungkin Sekarang kau kayak mana Ikhlasnya tau Kalau udah iblas Udah salamlah Bapak lagi Pulang kita Selesai pasal sampai disini Itu aja ya kan Pak Enggak maaf Itu maaf Maaf lah gue ya Bapak saya silap Biasanya yang gitu lagi ya Pak Dia menempa orang Bapak pukul Keit Bapak deh Bapak dulu besok ya Itu pemindahan Bapak ya Bisa cimak Bapak yang bantang ini Hihihi Buku lah